Intro Pengurus DPW Perindu Riau bersama DPD Perindu Kabupaten Kuantan Singingi menggelar rapat konsolidasi untuk merapatkan barisan di tahun politik menuju pemilu 2024 nanti. Dalam rapat ini Ketua DPW Perindu Riau Sayan Abu Bakar Asegaf meminta kepada kader dan simpatisan untuk semakin sering turun ke masyarakat mendengarkan aspirasi melalui program pro-rakyat. Selain melakukan rapat konsolidasi, DPW Perindu Riau menyerahkan SK ke pengurusan DPD Perindu Kuantan Singingi. Penyerahan SK ini adalah untuk memperkuat struktur partai agar kader siap bertarung untuk meraih target 2 digit atau 1 fraksi di parlemen. Target ke depan kita seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa Partai Perindu itu harus meraih 2 digit secara nasional dan 1 fraksi di Kabupaten Kuantan Singingi. Dan ini pasti kerja yang berat, oleh sebab itu kita meminta semua kader untuk bekerja dengan serius dan target untuk bisa kita penuhi. Terima kasih telah menonton!